Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channelnya Bang Aqza Halo sedulur dan sahabat semua, gimana kabarnya? Semoga sedulur semua dalam keadaan sehat walafiat begitu juga dengan saya Dan yang sedang menjalankan usaha UMKM atau yang baru merintis usaha Semoga selalu diberikan kelancaran, keberkahan dalam menjalankan aktivitas dan usahanya Amin Di video kali ini, saya akan share lagi resep ide jualan minuman kekinian Mungkin bisa untuk jadi referensi ide jualan sedulur semua Dari bahan tape singkong, yaitu es tape kocok Lalu apa saja bahan dan bagaimana cara membuat minuman ini? Yuk kita buat sama-sama Siapkan gelas yang ukuran besar, seperti ini, atau ada lain juga bisa Bahan yang pertama tentunya tape singkong yang sudah benar-benar matang fermentasinya dan sudah diambil seratnya Karena saya akan membuat dua varian rasa yang berbeda, maka tape yang saya gunakan disini sebanyak 300 gram Masukkan tape ke dalam wadah atau gelas Kemudian tambahkan susu kental manis dengan takaran sebanyak 2 saset atau setara dengan kurang lebih 60 gram Untuk penggunaan susu kental manisnya ini juga bebas loh ya Sedulur bisa menggunakan merk apa saja sesuai selera Kocok dan aduk dengan kocokan manual seperti ini atau dengan sendok juga bisa Tapi kalau ingin lebih cepat dan praktis, bisa menggunakan blender Jika menggunakan blender, namanya bukan es tape kocok lagi loh ya, tetapi juice tape Kita nikmati saja proses manualnya ini, meski tangan agak pegel-pegel sedikit, tidak apa-apa Nah, kalau teksturnya sudah agak lembut seperti ini Tambahkan susu UHT sebanyak 125 ml Ini tujuannya agar menambah gurih rasa tapenya Juga agar lebih memudahkan untuk menghaluskan dan melembutkan tekstur tapenya ini Kemudian kocok kembali hingga susu dan tapenya tercampur Dan teksturnya benar-benar lembut seperti ini dan sedikit mengental Tahap berikutnya, siapkan gelas cup yang ukuran 16 oz Lalu gelas cup yang pertama, kita berikan sirup marjan dengan rasa koko pandan Sedulur bisa mengganti dengan rasa lain juga bisa Untuk di gelas 16 oz ini, takaran sirupnya gunakan sebanyak 20-25 ml Kemudian di gelas cup yang kedua, saya gunakan sirup yang rasa leci Dengan takaran yang sama seperti gelas cup yang pertama tadi Selanjutnya, masukkan es batu ke dalam cup Untuk lebih bagusnya, gunakan es batu serut Untuk takaran es batunya ini opsional saja, sesuai selera atau secukupnya saja Tapi jangan penuh-penuh loh ya Kemudian masukkan tape yang sudah dikocok lembut tadi ke dalam cup Bagi rata dan jadikan untuk porsi 2 gelas cup Nah, tampilannya seperti ini sudah terlihat sangat cantik dan menarik sekali menurut saya loh ya Karena di minuman ini tidak menggunakan gula cair atau simple sirup Dan hanya menggunakan pemanis rasa dari sirupnya Maka saya tambahkan sirup gula aren atau brown sugar liquid Untuk takaran sirup gula arennya, gunakan sebanyak 20-25 ml atau sesuai selera Mungkin ada yang bertanya Bang, apa tidak terlalu manis sudah diberikan sirup, tapi masih diberikan sirup gula aren juga Nah, resep ini sudah saya riset untuk di tiap takarannya Jadi bila nanti sudah tercampur semua, itu rasanya sangat pas sekali loh ya Untuk mendapatkan tampilan yang lebih menarik lagi Karena tekstur dari tape dan gula arennya ini sama-sama agak kental Maka si gula arennya ini tidak bisa turun ke bawah dengan sendirinya Maka kita bantu menggunakan sendok dengan cara ditekan ke bawah pelan-pelan saja seperti ini Nah, seperti ini hasilnya untuk resep ide jualan kali ini Yaitu S.T.P. Kocok ala Bang Aza Apabila sedulur tertarik untuk menjadikan resep ini sebagai ide jualan, berikut HPP-nya Selalu saya ingatkan HPP dan harga jual di setiap daerah itu berbeda loh ya Dan resep ini hanya sekedar referensi saja Sedulur bisa mengganti bahan, takaran, serta cara mengkreasikannya sendiri di rumah Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe Serta aktifkan tombol loncengnya agar selalu update dan tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Selamat mencoba dan semoga bermanfaat See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!